. Legenda Manchester United, Peter Smichel menyebut Eric Ten Hag berhutang budi pada Scott McTominay. Ia menilai sang gelandang telah mencegah pelatih asal Belanda itu dipecat manajemen EMU. Belakangan ini, Manchester United menelan banyak hasil buruk. Di tengah pekan kemarin, Setan Merah kalah dengan skor 3-2 melawan Galatasaray. Tren buruk EMU itu nyaris berlanjut di akhir pekan ini. Menjamu Brentford di Old Trafford, Setan Merah nyaris kalah dengan skor 1-0 dari sang tamu. Beruntung di masa injury time, pemain pengganti, Scott McTominay menyelamatkan muka Setan Merah. Sang gelandang mencetak 2 gol dalam purun waktu 3 menit sehingga EMU mengamankan 3 poin di laga ini. Kepada Premier League Production, Smichel menilai kemenangan atas Brentford ini menjadi kemenangan yang krusial bagi Setan Merah. Pasalnya ia menyebut kemenangan ini sukses membuat EMU mengakhiri periode buruk yang menimpa mereka. Saya rasa mood tim ini akan berubah karena mereka telah mengakhiri periode sulit ini tepat sebelum jeda internasional dimulai, ujar Smichel. Di mata Smichel, Eric Ten Hag berhutang budi pada Scott McTominay. Ia menilai sang manajer bisa saja dipecat andai EMU kalah melawan TBS. Jika mereka kalah di pertandingan tadi, ada kemungkinan klub bisa mengambil keputusan yang keras. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepak bola, sambung Smichel. Saya sudah sering melihat seorang manajer dipecat setelah membawa timnya memasuki periode yang buruk. Namun saat ini situasinya sudah lebih tenang, dan setelah jeda internasional nanti situasi United akan semakin membaik karena beberapa pemain mereka yang cedera sudah pulih, imbuhnya. Di laga melawan Brentford, Manchester United tidak bisa diperkuat oleh Rafael Farane. Sang bed mengalami cedera sehingga ia harus menepi dari skuad Setan Merah. Itulah informasi tentang Manchester United, terima kasih sudah menonton video kami hari ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.